Ngaku-ngaku polisi tuh! Pengemudi mobil SUV berwarna putih terlibat keributan dengan dua pria yang mengaku dep kolektor di jalan Brigjen, Katamso, Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya, pengemudi yang membawa mobil orang tuanya tersebut baru keluar dari minimarket. Namun tiba-tiba diikuti oleh mobil di belakangnya dan langsung dicegat di simpang waspada. Keributan pun makin memanas setelah kedua dep kolektor menarik kunci mobil. Kemudian pengemudi mobil pun memaksa merebut kunci mobilnya. Aksi tarik menarik pun terjadi dan kedua dep kolektor nyaris diamuk masa. Ini bapak saya, lagi keingin kemarin, nanti saya di dalam mobil. Nah, mobil saya langsung ditodong semua sama semua orang. Dia bilang katanya ini mobil ya sih. Ini mobil orang tua. Saya bilang sama orang tua aja berurusan. Saya nggak tahu apa-apa. Setelah terlibat keributan hampir setengah jam, petugas dari Polsek Medan Kota pun tiba di lokasi dan langsung mengamankan kedua dep kolektor yang tidak memiliki surat tugas. Sementara itu, pengemudi mobil beserta mobilnya pun juga turut diamankan ke Polsek Medan Kota guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, AINYUS melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi pertama di mana minibus muatan makanan cepat saji terbakar di Jalan Daan Mogot, Cengkaring, Jakarta Barat. Diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Sebuah minibus muatan makanan cepat saji terbakar di Jalan Daan Mogot, Cengkaring, Jakarta Barat. Minibus bertuliskan, food truck ini mengeluarkan kebocoran api pada mesin bagian bawah. Sejumlah personil pemadam kebakaran Jakarta Barat yang berada di lokasi berjibaku memadamkan api. Diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Tak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Namun, kebakaran sempat membuat arus lalu lintas dari arah Cengkaring menuju Brogol, Jakarta Barat mengalami kebadatan. Dari Jakarta, Miftah Ogani, AINYUS melaporkan. Kepulauan asap hitam masih membumbung dari dalam gudang pabrik makanan ternak di Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Sejumlah unit pemadam kebakaran dan mobil ambulans masih lalu lalang di sekitar pabrik di Jalan Kaliabang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Akibat peristiwa ini, sembilan orang dinyatakan tewas dan tiga orang terluka parah. Jasad korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri, Keramat Jati. Sementara ketiga korban luka, kini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Ananda, Kota Bekasi. Sebanyak 27 unit mobil pemadam kebakaran dari Kota Bekasi dan Jakarta diterjunkan untuk memadamkan api. Proses pemadaman telah berlangsung sembilan jam lebih. Api sulit padam lantaran banyak material mudah terbakar. Korban yang kita temukan sudah tidak berbentuk. Kita hanya menemukan serpian-serpian bentuk rangka ketorak. Baik dari pinggul maupun rangka tulang rusuk dada. Bang, dari sembilan orang itu kondisinya mereka berkumpul, berkulukan atau terpisah bang? Terpisah. Mereka ada yang kondisinya di jalan pada saat menyelamatkan diri. Terus ada yang di lane-lane tempat mereka bekerja dan ada yang dekat krok klip kita temukan dan di ruang komputer satu orang. Pemirsa kebakaran besar melanda pabrik PT Jati Perkasa Nusantara di Kota Bekasi, Jawa Barat. Besarnya kebakaran api membuat petugas damkar kesulitan memadamkan api. Kebakaran besar terjadi di pabrik PT Jati Perkasa Nusantara atau JPN di kawasan berikat Preskolik, Jalan Raya Kali Abang Bungur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat pagi. Pabrik ini bergerak di sektor pakan ternak yang menggunakan minyak sebagai bahan pakan. Menurut warga, api pertama kali terlihat sekitar pukul 5 pagi. Tidak hanya kebakaran api, sempat terjadi ledakan yang cukup keras. Tadi jam 6.40, jam 6.10, sebelum melihatnya jam 6.10, dia baru meledak langsung gitu. Terus? Langsung meledak aja. Nah, pas melihat abang mendengar meledak itu, api sudah membesar apa? Sudah membesar. 27 pemadam kebakaran dari Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, serta daerah khusus Jakarta diterjurunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan I News melaporkan. Tiga korban kebakaran PT Jati Perkasa Nusantara masih dirawat intensif di Rumah Sakit Ananda, Kota Bekasi. Pemirsa dua korban dirawat di ruang isolasi akibat menderita luka bakar hingga 50%. Sementara satu korban lainnya menderita luka bakar hingga 90% dan dirawat intensif di ruang ICU. Selain korban luka bakar, satu petugas damkar juga dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sesak nafas akut. Akibat kebakaran ini, sebanyak sembilan orang meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan dan seluruhnya dilarikan ke rumah sakit Polri Kramatjati untuk diidentifikasi. Sebelum diketahui, penyebab pasti kebakaran dan dalam saat ini masih dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota. Pemirsa 12 kantong jenazah berisi body part korban kebakaran pabrik di Kota Bekasi, Jawa Barat tiba di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur. Hingga kini tim kedokteran forensik masih mengidentifikasi jenazah korban. Hingga Jumat sore, sebanyak 12 kantong jenazah korban kebakaran pabrik di Kota Bekasi, Jawa Barat yang tiba di rumah sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur. Kantong jenazah langsung dimasukkan ke dalam ruang instalasi forensik. Menurut Kepala Rumah Sakit Polri Kramatjati, Brigjen Prima Heru Yuli Hartono, mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan DVI maupun melakukan proses identifikasi terhadap jenazah korban. Tim juga melibatkan kedokteran forensik, DNA forensik, odontologi forensik, psikologi forensik, dan tim antemortem. Pemeriksaan ini juga akan melibatkan tim dari MCCM maupun FKU, dan juga forensik PT MI sejaya. Dan pemeriksaan ini akan kita lakukan secara peliti. Dari 12 kantong jenazah tersebut berisi bodi part dari korban kebakaran pabrik Bekasi. Pihak Rumah Sakit Polri juga telah membuka posko antemortem untuk menerima data dari keluarga korban yang nantinya akan dicocokkan dengan data posmortem atau jenazah korban. Dari Jakarta, Ryoman IK Ayus melaporkan. Pihak keluarga korban datang dan menunggu di area spolri keramat jati. Mereka ingin mengetahui keselamatan dan kepastian keluarga mereka pasca peristiwa kebakaran di pabrik PT Jati Perkasa Nusantara. Inilah kedatangan keluarga karyawan di pabrik PT Jati Perkasa Nusantara Bekasi. Usai kebakaran hebat terjadi. Keluarga karyawan dari pabrik tersebut berdatangan ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati. Dalam ketidakpastian ingin melihat apakah benar salah satu dari keluarga mereka menjadi korban dan termasuk di dalam kantong jenazah yang dibawa dan diidentifikasi di Rumah Sakit Polri Keramat Jati. Raut wajah bingung dan lemas terasa dari keluarga para karyawan di pabrik PT Jati Perkasa Nusantara. Karena hingga saat ini masih belum mendapatkan informasi kepastian keselamatan keluarga mereka. Jati Perkasa Nusantara Bekasi Harap-harap cemas ya Pak apakah anak bapak juga jadi salah satu korban atau betul gitu ya? Betul, betul. Apakah masih bisa selamat ternyata ya? Hingga saat ini Rumah Sakit Polri Keramat Jati menerima proses kedatangan kantong jenazah dan tengah melakukan identifikasi dari korban meninggal dunia. Dari Jakarta, Tim Liputan Aineus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa ratusan warga mengepung kantor MAPOLSEK Tirta Jaya Karawang Jawa Barat. Mereka mencari oknum petugas POLSEK Tirta Jaya yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang kepada warga setempat. Ratusan warga tiba-tiba menggeruduk kantor POLSEK Tirta Jaya Kabupaten Karawang Jawa Barat. Kedatangan warga yang menggunakan sepeda motor terkait protes dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh oknum polisi berinisial A. Dan menutup kejelasan atas dugaan tindakan yang tidak sesuai dengan standar prosedur operasional yang dilakukan oleh oknum polisi dalam penangkapan dua warga yang diduga konsumsi obat-obatan terlarang. Oknum polisi tersebut diduga memeras dan menggunakan kekerasan saat proses penangkapan. Warga juga melaporkan adanya tindakan pemerasan olahin oleh oknum yang sama termasuk meminta uang kepada pengguna motor dengan surat lengkap. Motor, terus tanpa SOP ya? Iya, tanpa SOP. SOP, terus sedangkan motor itu komplit diakuinya. Motornya dia, katanya yang hilang. Yang hilang. Yang hilang. Kata siapa itu? Kata polisinya. Terus ujung-ujungnya motor dibawa, di delapan nemin, dipinta duit 2 juta. Bahkan anak itu sampai dipukul, sampai ditodong. Pakai senti. Sama oknum itu ya? Iya. Warga menuntut oknum polisi tersebut di proses secara hukum. Dan jika tidak juga ditindak, mereka mengancam akan terus menghormat positif tanjaya. Dari Karawang, Jawa Barat, Tudis Tiawan, Anews, melaporkan. Pemirsa Aparat Satreskrim Polrestabes Medan Sumatera Utara terlibat aksi kejar-kejaran dengan 2 pencuri sepeda motor yang tertangkap tangan saat beraksi. Pengejaran terhadap para pelaku berlangsung hingga 6 km. Inilah video amatir aksi kejar-kejaran petugas Satreskrim Polrestabes Medan dengan 2 pencuri motor di kawasan Padang Bulan Medan Sumatera Utara. Usai mencuri satu unit motor sport dengan lihai, pelaku mencoba kabur dari kejaran petugas. Pengejaran terhadap para pelaku berlangsung hingga 6 km. Meski berulang kali diperingati, para pelaku terus memacu motor hingga melewati gang sempit. Namun upaya pelaku terhenti setelah petugas menendangnya hingga terjatuh dan berhasil ditangkap. Sementara rekan pelaku yang sempat bersemunyi di dalam got di kawasan Ring Road Medan terlibat bergumulan dengan petugas sebelum akhirnya ditangkap. Selain menangkap 2 pelaku, petugas juga turut menangkap 7 pelaku lainnya dalam kurung waktu 3 hari terakhir. Total 9 pelaku yang ditangkap merupakan residivis. Surat ranmor ini langsung ada motornya diparkir, dibatahkan setirnya. Stangnya ya. Kemudian yang di dalam rumah ada yang menggunakan linggis tadi. Sudah dipegang oleh persangka untuk linggisnya. Alat bukti. Masih ada pelaku-pelaku lain yang kita kejar? Pasti masih, masih penumpangan. Terus yang agak heroik adalah yang sampai masuk ke got. Barang bukti motor milik korban telah dikembalikan kepada pemilik. Sementara seluruh pelaku yang ditangkap di jarat pasal 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapaharahab, Ainyus melaporkan. Pemirsa hendak pergi ke warung seorang bocah diserang geng motor di kota Depok, Jawa Barat. Aksi penyerangan terhadap korban terekam CCTV. Bocah pengendara motor ini langsung kabur meninggalkan motornya saat melihat kawanan geng motor melintas dan melakukan penyerangan di jalan canrawasi penghasilan Depok, Jawa Barat. Kejadian ini terekam CCTV hingga viral. Korban yang ketakutan berteriak hingga warga berdatangan dan mengusir kawanan geng motor. Sebelumnya korban hendak pergi ke warung karena dimintai tolong oleh ayahnya untuk belanja. Namun, saat di perjalanan yang tidak jauh dari rumahnya, kawanan geng motor menyerangnya menggunakan senjata tajam lantaran menolak untuk bergabung. Hingga kini korban dan orang tuanya mengaku khawatir jika anaknya berpergian meninggalkan rumah. Hingga tidak ingin anaknya bergabung dengan geng motor yang dinilai sangat merusahkan. Sampai hari ini, kalau dia keluar, saya was-was. Makanya selalu saya bilang abangnya ada yang ingin khawatir terjadi apa-apa. Ini anaknya masih kecil sekali. Itu kemudian melihat kejadian kemarin itu ada 8 atau berapa orang liga motor itu kaget saya. Polisi juga sudah memintai keterangan saksi dan membawa sejumlah barang bukti seperti rekaman kamera pengawas. Dari Depok, Jawa Barat, Iuriski, Ainius melaporkan. Seorang perempuan pengendara mobil menjadi korban begal di Lambongan, Jawa Timur. Selain kehilangan mobil, korban juga terluka akibat dianiaya pelaku. Seorang wanita bernama Yovita, 52 tahun, dirujuk ke rumah sakit dari Puskesmas di Lambongan, Jawa Timur. Sebelumnya wanita ini meminta tolong warga yang melintas di jalan desa Tambak Menjangan setelah mobilnya dirampas pelaku begal. Selain kehilangan mobil, ia juga terluka di wajah dan lehernya akibat dianiaya pelaku dengan senjata tajam. Warga kemudian membawanya ke Puskesmas terdekat. Saksi yang terbuka lewat dari situ, kondisinya ada luka. Kemudian oleh saksi di keluarga, Puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Kemudian saksi langsung melaporkan ke pihak konsep Sarit Jawa. Saat ini polisi masih menyelidiki kasus pencurian dengan kekerasan ini. Petugas sudah mendatangi lokasi kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi. Di Lambongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, Ainyus melaporkan. Pelaku pembunuhan seorang wanita di Krian Sidoar, Jawa Timur yang dilakukan suaminya sendiri tergolong keji. Akhirnya tertangkap petugas kepolisian. Aksi tersebut dilakukan pelaku lantaran cemburu melihat istrinya melakukan chat dengan pria lain. Itulah detik-detik saat tim Resmob Satreskrim Polresta Sidoarjo melakukan pengejaran dan penggerbekan terhadap Imam Susilo. Pelaku pembunuhan seorang wanita yang tak lain istrinya sendiri di kawasan desa Sidoarjo, Krian Sidoarjo. Berbekal data dari keluarga korban dan sejumlah saksi, polisi berhasil menangkap pelaku di rumahnya di kawasan desa Sukokidol, Pule, Trenggalek. Pelaku yang ditangkap dalam waktu kurang dari 1x24 jam. Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui jika motif dari pembunuhan itu karena pelaku cemburu setelah melihat chat korban dengan pria lain melalui handphonenya. Pelaku sendiri yang juga terindikasi selingkuh dengan wanita lain berusaha untuk merayu korban agar bisa mempertahankan rumah tangganya. Namun itulah korban yang akhirnya berujung pertengkaran dan memukul korban menggunakan bambu. Ini pelaku mengambil bambu dan langsung memukulkan pembunuhan sesuatu sebaik 1 kali. Dari angka belakang mengenai leher, sedangkan korban yang mengikuti korban jatuh. Dalam posisi korban jatuh, pelaku terkulasi dengan mengenai gunakan angka belakang sebaik 1 kali. Dan untuk menemaskan korban meninggal dunia, pelaku mengukul korban di bagian kepala sebanyak 2 kali. Ini yang membuatkan ada luka yang besar yang ada di kepala korban. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Aiyos melaporkan. Dua orang tewas dalam kecelakaan minibus menabrak warung di Surabaya, Jawa Timur. Sopir minibus diduga dalam pengaruh alkohol saat kecelakaan terjadi. Kecelakaan maut terjadi di kawasan Jalan Kendung Doro, Surabaya pada Jumat Dinihari. Sebuah mobil minibus menabrak sebuah warung makan hingga hancur dan mengakibatkan dua orang pengunjung warung meninggal dunia. Pengumpuni mobil berinisial MA, warga Kaliangat Sumeneb, diduga dalam pengaruh alkohol saat kecelakaan terjadi. Saksi mata menyebutkan mobil melaju kencang dan hilang kendali, lalu menabrak warung makan yang berada di tepi jalan. Dua pengunjung warung makan meninggal dunia, keduanya bernama Sugiono dan Sri Ani, warga Kapas Madia, Surabaya. Empat orang lainnya mengalami luka-luka. Korban meninggal dibawa ke kamar jenazah RSU Dr. Sutomo dan korban luka dilerikan ke rumah sakit William Booth. Usai menabrak, tiga orang penumpang mobil kabur dan sang sopir berhasil ditangkap warga. Dari mana? Dari arah selatan? Dari arah selatan mau ke utara. Orangnya itu habis dukem. Oh gitu. Habis dukem. Berarti kayak ada pabok gitu ya? Maka orangnya. Oh gitu. Bangamudinya cewek apa cowok? Cowok. Terus gimana mas? Yang tiga kabur, yang satu kena sopirnya. Oh ketangkep ya? Ketangkep. Ini berapa sih mas ini mas? Rombong. Rombong? Rombong makan? Rombong makan ya? Angcur. Itu rombongnya. Ada berapa mas yang waktu itu mas? Yang luka, yang hampir tujuh, tujuh naman. Itu pembeli atau yang lagi? Yang pembeli yang makan. Yang satu penjualnya mbak-mbak saya. Yang dua meninggal, yang dari utara. Saat ini sopir dari mobil minibus telah ditahan polisi untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, Aijus melaporkan. Konten kreator Gunawan, Stad Bor, asal Sukabumi, Jawa Barat yang viral di media sosial, ditangkap polisi. Konten kreator yang memiliki joget khas ayam patuk diciduk petugas karena diduga mempromosikan judi online. Melalui akun media sosialnya, Gunawan alias Gunawan Satbor, bersama timnya yang merupakan warga kampung Margasari, Desa Bojongkembar, Kabupaten Sukabumi, melakukan joget bersama-sama saat siaran langsung. Joget bersama ini dilakukan Gunawan Satbor bersama warga lainnya untuk memperoleh gift alias saweran secara online. Semakin banyak saweran yang diperoleh, maka Gunawan Satbor dan timnya akan lebih bersemangat joget dan semakin lama menggelar live. Namun konten kreator Gunawan Satbor kini berhadapan dengan hukum karena diduga mempromosikan judi online. Gunawan Satbor ditangkap polisi pada hari Kamis 31 November 2024. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Sukabumi, AKBP Samian. Selain Gunawan, beberapa anggota timnya juga diperiksa polisi. Sebelum ditangkap polisi, Gunawan Satbor sempat memberikan klarifikasi bahwa dirinya beserta tim tidak pernah mempromosikan judi online melalui akun media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun engkau berada ya, banyak banget ngetik Satbor bahwa Satbor bekerjasama dengan judi online. Oke, Satbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Jadi Satbor mau klarifikasi. Itu tidak benar bahwa Satbor dan tim-tim Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dan tim-tim Satbor tidak bekerjasama dengan judai. Jadi teman-teman, jadi Satbor mau klarifikasi ini ya. Usai Gunawan Satbor ditangkap polisi. Perkampungan babakan baru di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mendadak sepi. Padahal sebelumnya suasana kampung selalu ramai dengan aktivitas warga yang berjoget live di akun media sosial. Di kampung babakan baru terdapat 2 hingga 3 grup yang melakukan live streaming melalui beberapa akun yang berbeda. Sebelum viral, Gunawan merupakan penjahit keliling di Jakarta saat pandemi COVID-19. Setelah menjadi konten kreator, ia memutuskan pulang ke Sukabumi, Jawa Barat dan fokus untuk mencari peruntungan melalui joget secara langsung di media sosial.